Undang-Undang Dasar 1945 Merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan Menurut penjelasannya dari Undang-Undang itu Yang dimaksud dengan hukum dasar adalah Norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan Yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan Di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nah jadi Undang-Undang Dasar 1945 Merupakan sumber hukum bagi peraturan-peraturan Yang ada di bawah Undang-Undang Dasar tersebut Nah seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita Yaitu dari Miranda Rossi Itu menanyakan bagaimana sih kriteria dari pembentukan peraturan perundang-undangan Simak jawabannya di video ini Secara umum kriterianya adalah bahwa peraturan yang dibuat itu Harus mengikuti aturan yang ada di atasnya Nah artinya aturan-aturan itu bersifat hirarkis Jadi dia membentuk suatu sistem aturan Nah misalkan saja pembentukan Undang-Undang Nah maka Undang-Undang harus merujuk kepada Undang-Undang 1945 Atau bisa juga secara setara Misalnya pembentukan Undang-Undang merujuk kepada Undang-Undang yang lainnya Nah itu disebut sebagai Undang-Undang yang spesialis Atau disebut sebagai leg spesialis derogat legi generalis Peraturan perundang-undangan itu menurut pasal 1 Angka 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu Diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum Yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara Atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Artinya setiap peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi Yang diberikan kewenangan oleh negara Itu disebut sebagai peraturan perundang-undangan Artinya setiap lembaga itu bisa saja mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nah kita sering dengar tuh tentang peraturan perundang-undangan Ada banyak istilah dalam peraturan-peraturan itu Ada yang menyebutnya Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan banyak lagi Nah emang apa aja sih jenisnya? Nah menurut pasal 7 ayat 1 Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan itu terdiri atas Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian ada ketetapan Majelis Permosewaratan Rakyat Atau biasa disebut sebagai TAP MPR Lalu kemudian ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Lalu kemudian Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Kota Nah ini sekaligus merujuk kepada hirarki dari peraturan perundang-undangan Artinya hirarki adalah bahwa tingkatan di dalam aturan perundang-undangan Nah berarti yang paling tinggi disini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Bagaimana dengan peraturan menteri? Kok tidak ada di dalam pasal 7 ayat 1 itu? Nah peraturan lainnya itu diatur di dalam pasal 8 Untuk penyebutan nama-namanya bisa kalian lihat langsung di dalam pasal 8 itu Berarti Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber dari aturan yang ada di bawahnya Nah disini saya mencoba mengambil contoh Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Nah kita melihat di dalam Undang-Undang itu merujuk kepada Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang yang setara dengannya Sebagai contoh misalnya rujukan kepada Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu di dalam pasal 5 ayat 1 Yang mengatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kemudian juga ada di dalam pasal 20 Yaitu yang mengatakan bahwa tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Nah ini merupakan dasar hukum bagi pembentukan Undang-Undang tersebut Berarti Undang-Undang ini merujuk kepada pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Presiden dan juga kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Nah kalau yang sederajat bagaimana? Nah di dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan bahwa Undang-Undang yang sederajat Yaitu Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri Nah artinya di dalam Undang-Undang tersebut ada tercantum tentang perjanjian internasional Kemudian bagaimana cara melakukan hubungan luar negeri Yang wujudnya adalah perjanjian internasional Oleh sebab itu perjanjian internasional ini adalah Undang-Undang spesial dari Undang-Undang hubungan internasional tersebut Demikianlah sharing kita kali ini Semoga teman-teman mendapatkan gambaran tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Saya Agit Yogi Subandi, terima kasih